Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan ada pertanyaan tentang sebagian saudara-saudara kita yang rajin puasa Ramadan tetapi tidak pernah sholat lima waktu Itu bagaimana? Pertama secara fikir puasanya sah Puasanya sah dan tidak punya hutang Itu yang pertama Cuma yang kedua karena orang ini hanya rajin puasa, tidak pernah sholat Masalah puasanya diterima atau tidak ini persoalan lain Ini ada sebuah hadith yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Ausat Juga Ad-Diya Al-Makdisi dalam Al-Mukhtarah Dan hadith ini sahih dari Anas bin Malik radiyallahu'an Rasulullah s.a.w. bersabda Awaluma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-sholat Sesuatu yang pertama kali seorang hamba dihisap oleh Allah Diperhitungkan ditanya amal-amalnya adalah tentang sholat Jadi sholat ini amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat Apabila sholatnya baik, maka semua amalnya akan dianggap baik Diterima oleh Allah Asal sholatnya baik Kalau sholatnya rusak Maka semua amalnya akan rusak di akhirat Rusak Maksudnya rusak bagaimana? Kalau sholatnya rusak Maka semua amalnya rusak Artinya Amal-amal yang lain tidak ada maaf Kalau ditinggalkan Kalau dikerjakan Atau bi'annahu la yaslu'hu lahu amalun wa yubbal Illa ma'islahihi sholatahu Atau dia amal-amal yang lain tidak dianggap baik Dan juga tidak diterima Kecuali kalau sholatnya orang itu baik Nah Ini artinya apa? Bagi saudara-saudara Yang sudah rajin menjalankan ibadah puasa Maka Perlu diperhatikan Sholatnya agar rajin juga Mengapa? Agar ibadah puasanya Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan zakat fitrahnya Juga diterima oleh Allah Karena memang Semua amal akan diterima Di akhirat nanti Itu apabila sholat-sholatnya Itu terlaksana Secara sempurna dan baik Sekian Jawaban dari pertanyaan tadi Ini keterangan Diambil dari kitab At-Tanwir Syarhul Jami'is-Saghir Karangan Al-Allamah Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!